Harus menjadi yang terbaik Terima kasih telah menonton 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 Gua tau kenapa Demian ngelari, karena gelasnya penuh Iya bener, bukan? Nanti tumpah pera lagi dia suruh ngepel, kan? Iya kan? Nah kalo Bisnu sendiri pernah ga sih, Nung, lagi kaya gitu, kenung Bisnu, kadang-kadang kalo malem suka turun, ngambil minum atau apa gitu Pernah ga sih encounter? Pas mau ngambil paket aja sih, malem Itu kapan? Di arah garasi Itu gimana Nung, dia? Ya ceritakan mbak kan langsung Mbak, itu gadis ya? Oh iya, itu Nung nget jelas atau gimana? Jam berapa? Jam berapa ngambil paket? Nggak mungkin jam 12 kan? Nggak, mbak malem, masih jam segini nih Setelah maghriban gitu? Iya, setelah maghrib Di garasi? Garasi In between antara garasi sama tembok ini nih Oh iya Jadi, papasan gini atau? Nung lewat, sebelah kanan berarti Siapa itu? Bentuknya kaya gimana? Perempuan Perempuan aja gitu? Oh iya, berarti di episode ini Lebih dominan rambut yang Nah, ini mungkin ya Soalnya sosoknya, wujudnya tuh beda kaya yang pertama kali kita encounter di lokasi itu Iya, iya, iya Disini tuh udah lebih rapih Rambutnya ya? Coba deh, berarti kita bisa flashback dulu nih ke Saradik juga Mungkin kan hampir semua Saradik yang sekarang udah 4 juta subscriber ya? Amin Udah mau 5 juta Udah mau 5 juta Udah mau 5 juta Udah mau 5 mas? 4,8 Udah mau 5 juta Pastikan semuanya udah nonton juga Cuma kita pengen nge-flashback untuk temen-temen yang belum sempat nonton Pas setangat lagi nonton episode ini Kita pernah bertemu dengan sosok gadis Waktu itu kita memanggilnya masih Tante ya Sampai akhirnya kita dapetin nama gadis itu ketika Saradik punya project dan dia nyebutin namanya dia Nah, waktu pas kita lagi collab sama siapa, terus kita sempat ketemu di lokasi itu Karena lokasinya deket-deketan kan Gadis, gadis, awalnya gue bingung, gadis ini siapa? Padahal Sarah 4 jam sebelumnya, dia ngasih tau bahwa dia habis ngobrol sama gadis Gue lupa namanya gadis Ya lah kan, soalnya kan gak kerikol orang baru Baru 4 jam sebelum syuting, mana gue inget Gimana kalau biar temen-temen biar lihat lagi nih cuplikannya gimana? Kita pasang dulu nih yang episode Tante Kun Boleh, boleh Ayo Dika, silahkan Dika Oh Dika ini Pademian, pademian, pademian Mainkan Makasih Iya Iya Tante makasih udah jagain ade ya Tante gak apa-apa disini sendiri Tante mau ikut juga Dia bunuh diri juga Tante kenapa bunuh diri? Boleh tau? Tante hamil Tolong Anak Tante udah keluar Terus Anak Tante mati Laki-laki anak Tante Iya Enggak kuat Enggak kuat Enggak kuat, sedih ya? Suami Tante kemana? Enggak kuat Enggak kuat Enggak kuat Enggak kuat, sedih ya? Terima kasih Terima kasih Pak Ayo Taruh di deket yang sana aja kali ya Pak Biar enggak di sini Ini dia, sosok gadis Ini sosok gadis Yang kita ketemu Tadi temen-temen Saradik juga udah nonton cuplikannya Itu di lokasi pertama Ketika bertemu dengan adik Sosok adik ini adalah sosok Anak laki-laki yang ini kan Iya Nah, sebenarnya sosok gadis itu agak Serem ya waktu pas Enggak waktu belum kita kenal itu kayak Serem Cuman ada yang Karena gini Karena kan kita dapat laporan atau Data dari warga kan memang Mereka sering melihat sosok Perempuan sama anak ancil Anak kecil Jadi selalu dibilang ibu sama anak Jalan Sampai akhirnya secara gak sengaja Karena Saradik ketemu dengan sosok adik Nah, sosok ini tuh selalu ada sekitar si adik Gitu Iya, betul Lampunya mati ya Gak bercanda ya? 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 Gak bercanda dong Gak bercanda dong Gak bercanda dong Ini udah gitu wanginya begini lagi Serem gue Jadi, kalo misalnya Fadi bilang agak serem bukan agak? Bukan agak Serem, Fat Ajanya serem Serem banget sih Serem banget sih Nah, makanya waktu kemarin tuh kita pertama kali kenal bertemu sama sosok si Kita waktu itu masih nyebutnya Tante ya? Iya Sampai dibilang Ah, Om Payah nih Digituin Kalo gak salah gue digituin kan? Iya Karena kan gue gak ngerti cara geraknya mereka Iya Cuman sampai akhirnya kita dapat terakhir cerita bahwa Ternyata si sosok Tante ini yang namanya gadis ini Dia itu pernah punya anak dan kehilangan anaknya Kehilangan anaknya Itu, kehilangan anaknya Nah makanya ketika ketemu sama sosok si adik ini Yang disiasiakan sama orang tuanya Dia kayak nganggep si adik ini anaknya sendiri Iya Dia memberikan sisa cintanya dia Apa yang masih ada Maksudnya yang mungkin belum sempet tercurahkan gitu Akhirnya semua ditumpahkan ke sosok adik ini Sorry boleh lebih detail lagi gak saya Waktu itu gue sempet agak lupa Anaknya si gadis ini Itu meninggalnya kenapa ya? Meninggalnya itu Jadi keguguran sebenarnya Jadi belum sempet lahir Belum sempet lahir Dan itu Apa ya Ada sesuatu yang terjadi Yang apa Sebenarnya itu semua dibikin Karena ulahnya dia gitu Semuanya Makan disitu dia yang sangat terpukul Yang kayak Gila ya gue kok Bego banget gitu Tapi Apa sih kalo misalnya gue tau Ulanya dia apa? Gak bisa diceritain sih Pokoknya Dia gak jahat Tapi Gadis ini adalah Seseorang yang Yang bisa dibilang Sangat perfeksionis Tapi agak berlebihan Oh iya oke Gue inget Iya gue inget Pokoknya Karena dia udah ngerasa Semua hidup itu harus perfect Segala-segala Harus perfect Ya kan? Semuanya serba diatur Kayak OCD tapi yang berlebihan banget gitu kan? Akhirnya dia kehilangan Siapa sebenarnya gadis Karena dia harus Harus act A certain way Makanya gue sempet tanyakan Suaminya Apakah melakukan kekerasan Malah gak sama sekali Enggak sama sekali Dan tadinya aku pikir Karena aku pikir juga begitu Iya ya gue inget Ternyata Dia ketika menikah itu Dia berpikir bahwa Gue harus jadi istri yang perfect Iya Betul Udah sampai situ aja ceritanya Gue inget Gue inget Rahasia Masih rahasia Udah mulai nyambung Udah mulai kerikol kan? Udah mulai kerikol Gitu Sampai akhirnya Sosok adik ini Bisa Pulang Ya kan? Dan itu juga sempet agak Momen yang sedih banget ya Parah sih Bahwa ternyata Mereka udah sedeket itu Gitu loh Kayak Ibu asuh aja Gitu sih Gadis Maksudnya Men Mereka tuh makhluk Yang gak punya Tubuh kayak kita Kayak fisik Tapi kok mereka bisa Tapi kan bagi mereka Ketemu dong Iya Gitu maksudnya Cintanya kok bisa Kayak seperti itu Iya Bisa seperti itu Gitu Padahal gue ngeliat di berita-berita aja Kadang-kadang anak-anak Ibu-ibu tuh Masih banyak bukannya Gimana ya Kayak ngapeduli sama anak Anaknya juga ngapeduli sama orang tua Tapi kalau bahasanya mikirnya Emang Sebenarnya mungkin ya Jam dahulu Sebelum Sebelum mereka ini Ya jiwanya mereka pernah ketemu Gitu loh Pernah sayang Jadi akhirnya dipertemukan lagi Di cerita ini Bisa jadi Ya kan? Bisa jadi mungkin 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 Apa namanya Karena Ngerasa banget Ketulusan cintanya Tapi kan Sosok si adik ini kan Di sebelum dia meninggal ini Kan dia selalu dipukulin terus Ya Sama orang tuanya Ya Dipukulin sama orang tuanya Bisnu Bisa gak sih Nu? Coba aja Sekarang kita coba channeling Mbak akan coba channeling Ya sih bisa Channeling apaan tuh? Channeling Kita akan fokus ke gadis sih Udah ada gadisnya disini Di sebelahnya Pak Demian Apa namanya? Sebelah Pak Demian Kita Mbak akan membuka Mulai membuka Wisnu juga coba Ke Mbak Fokus ke Mbak juga Terus ke dia Sebenarnya sih udah diijinin Cuma kita lihat Apakah kita juga bisa Membantu dia Untuk mengingat Kembali sosok yang sebenarnya gitu Sosok dia yang sebenarnya Wajah dia yang sebenarnya Iya Kita baru dapet gambar satu ini doang Iya Tapi Wisnu waktu ketemu di garasi Mukanya udah gak kayak gini Kayak gitu Rambutnya Bagus gitu Bagus Udah panjang Kayak gitu Eh Sosok lu disini Iya maksudnya Takutnya Kenapa-kenapa Enggelnya Yang enak Sosok Sosok Oke Wisnu Silahkan kita Kita kasih kesempatan Untuk Wisnu gambar Jauh banget ya Nuk Dari sosok seperti ini Tapi yang menyebabkan dia Maaf ya dis ya Tapi emang sosok Gadis yang ini tuh emang Serem banget sih Jujur gue Maksudnya Kan Gadis tuh udah berapa kali ketemu ya Gitu dan Terakhir waktu pas episode kita lagi Pake Live streaming itu Ya kan lu udah mulai sempet mention bahwa Gadis ada disini nih sekarang gitu kan Waduh Sedangkan gue masih ingetnya sosok yang ini Gitu kayak Gitu Walaupun hatinya baik ya Tapi kan tetepnya mukanya serem gitu ya Iya serem banget Serem Serem banget Bukan agak serem maaf ya Iya Kita jujur Ya sorry dis Itu karena juga Kita bukan rasis ya Tapi emang lu serem Gak terlakutin Ini Apa Kenapa Kenapa sosoknya Seperti ini Karena hal yang dilakukan dia Karena yang menyebabkan Air ini meninggal Gitu Dia melakukan Hal ini Kepada dirinya sendiri Gitu otomatis kan Gue inget dia perfeksionis banget kan Gitu selamat menikmati bener gak? ini siapa ini? gadis ya? gadis apa kabar? masih inget gak sama aku? gadis sehat? gadis seneng gak tinggal disini? seneng ya? tapi gadis gak suka terang ya? suaranya sama kok iya suaranya masih sama gadis lagi batuk ya? cantik ini gadis aslinya gini? iya? cantik? iya cantik aduh udah lama gue gak usah usahin gue iya gadis ini gadis kayak gini bentuknya? iya? ini gadis umur berapa? gadis lupa gadis lupa? gadis cantik iya emang gadis cantik tapi gadis kenapa mukanya dulu kayak gini nih? waktu pertama kali ketemu aku sama Sarah sama Wisnu gadis bunuh diri adik iya kangen ya? kangen ya? pernah ketemu lagi gak sama adik? tapi gadis ikhlas ya? ikhlas adik udah seneng ya disana ya? senyum senyum ya? gadis biasanya kalo disini ngapain aja? di kamar mandi iya tadi waktu kok sama di pojok situ? oh nemenin editor sih Dika iya nemenin dia kok lagi ngedit ya? lagi kerja? Dika iya namanya Dika kenalan dulu sih Nidik? Dika gini aja kenalannya namanya Dika gadis Dika iya iya yang disitu yang suka begini-begini nah iya bener cantik gadis rambutnya gadis tuh memang aslinya panjang ya? panjang panjang banget warnanya hitam panjang hitam ini gadis lupa umur berapa ya? ini ini gadis waktu lagi hamil apa sebelum hamil? dia tuh dia tuh ada kayak jadi gak 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 pure pribumi kayaknya ada hmm gadis asli mana sih kalo boleh tau? darah gadis? gadis? asli indonesia? soalnya berada tuh iya 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 keliat tapi tegak seksi banget gadis? gadis? tapi tapi asli mana gadis inget gak? cukup oleh Fathya segini Fathya papa gadis orang mana? hmmm papa gadis orang Belanda? soalnya soalnya feeling gue ada ada luar papa gadis orang mana? iya 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 siaradik boleh liat? kasih liat no ini sosok gadis yang digambarin sama Wisnu ini sosok gadis waktu semasa hidupnya ini belum selesai nih belum selesai gadis inget gak? orang tua gadis orang mana? gak ada dia selesain dulu bentar gadis inget kak? bentar terus selesain dulu ya iya gadis inget gak? gadis lupa muka gadis gadis lupa muka gadis ya? hmmm makasih ya makasih kembali iya sama-sama matanya bagus ya mata gadis ya iya mi؟ iya 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 ngut jawab iya gadis lagi gadis inget gadis sudah inget ya? inget Jadi gadis sekarang, mulai dari sekarang, pakai sosok ini aja ya, 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 gadis inget gak orang tua gadis orang mana, gak inget, tapi rambut gadis gak semuanya hitam ternyata ya, hitam, hitam, oh hitam oke, gadis dulu paling seneng ngapain sih? Hobi gadis apa, boleh tahu gak? Gadis, harus menjadi yang terbaik, harus menjadi yang terbaik dalam hal apapun, sekarang gadis masih mau tetap seperti itu? Enggak, kenapa? Udah gak ada, Waktunya hilang Gadis masih inget sama suami gadis? Masih sayang? Suami gadis sayang sama gadis? Sayang Orang tua gadis sayang sama gadis? Sayang Gadis Yang salah Berarti gadis gak sayang sama diri gadis? Cara gadis menyayangi Salah Tidak ada yang sempurna Gadis mau sempurna Apa-apa harus sempurna Gak bisa Gak bisa Gak bisa Tepuk Tepuk Tapi Harus usaha Makasih ya Terima kasih kembali Sarah Makasih juga ya gadis ya Udah mau cerita ke kita Ceritakan Sarah Maaf gadis Suka disitu Iya gak apa-apa Di dapur ya Iya kalo di dapur suka ngagetin Suka liat dapur Oh seneng Gadis seneng masak ya dulu ya Suka masak Gadis kalo masak suka masak apa dulu Banyak Contoh Banyak Ingat gak gadis favorit gadis masak apa Cerewet Cerewet Lah kan emang tugas saya gadis Kenal gak saya siapa Masih ingat gak Fadi kenalan dulu dong Fadi Sandi Iya Fadi Gue cerewet mbak Terima kasih Terima kasih ya Aduh banyak banget lagi Aduh sorry sorry Gak apa-apa sorry sorry Gue dicengit Cerewet Gini Iya sama-sama Kumulnya bersih atau gak Tapi emang suaranya kayak gitu Apa suara dia Gue inget kok Gue inget Maksudnya suara aslinya ketika Dia jaman begini Suaranya mah berat Lebih berat Lebih berat dari Kan aku tadi kayak selalu denger Aku nonton Iya Kayak emang suaranya gede Suaranya gede Tapi lebih beda Lebih berat dari Aku tadi Terjemahin Lebih berat Itu kan karakter empatnya kan juga Yang gak feminim banget Tapi Jadi tau gak nu Ini situ nu gambarin Ngeliatin apa Kayak gini Mbak rasanya di dalam Kayak Apa namanya Yang Yang dia lakukan Maksudnya gini Dia sadar bahwa Semuanya itu Adalah kesalahannya Dia seharusnya Dia tidak Melakukan Apa ya Kayak Ya kalau misalnya Dalam suatu Sebuah hubungan Kediri sendiri pun juga Ya jangan Jangan Apa ya Jangan mencoba Untuk menjadi orang lain Atau jangan Jangan Menciptakan Sesuatu yang bukan kita Nah dia tuh Terlalu begitu kan Akhirnya jadi Tenggelam sendiri Karena di mindsetnya Dia bahwa Yang sempurna Misalnya gini Menjadi anak Yang sempurna itu Seperti ini Menjadi wanita karir Yang sempurna ini Seperti ini Menjadi istri yang sempurna Itu harus seperti ini Padahal kan Tarafan Setiap orang itu Beda-beda Dan kita tau Gak ada yang sempurna Kecuali Sang pencipta Kayak gitu loh Maksudnya kita memang Manusia Boleh berusaha Sebisa mungkin Sebaik mungkin Tapi kan Untuk kesempurnaan itu Memang sulit Untuk dicapai Dan jangan sampai Ngebunuh krakat sendiri Yang akhirnya Dia bilang bahwa Salah gadis Maksudnya Kan gue tadi Sempat nanya bahwa Orang tuanya Saya gak sayang Suamanya saya gak sayang Tapi ternyata Dia salah Dia tidak menyayangi Dirinya sendiri Dan apa Yang terakhir itu Dia ini Kayak stress kan Jadi kehilangan anaknya Dia stress Ada momen Kalau gak salah Sempet dia itu Dia hamil Pas tau bayinya Kenapa-napa Dia bilang Enggak-enggak Ini bayi gue bakal tetap perfect Kalau gak salah Dia sempat kayak gitu kan Tapi ini gak boleh dimasukin Ceritanya Kita ketemu ya Maksudnya dapet sosok yang Apa yang Ya Bukan Tante gitu Tapi dia Belum inget Dia orang mana Enggak Aku juga rasanya Pas ini Orang Orang lokal sih Orang tinggi-tinggi Aku gak Amu Campurannya gitu gak sih Soalnya kan Perawakannya beda gitu loh Perawakannya beda Dan panjang panjang Dia mix Gak tau sih Ya mungkin Dengan suara berat Sama kayak gue Gue juga awalnya kan gak tau Kalau gue ada turunan Portugis kan Serius gue Kan gue jaman dijajah Kan gue jaman penjajahan kan Maksudnya kan Enggak-enggak Itu bercanda gue Maksudnya kan dari Aceh Ada kemungkinan dong Neneknya Nenek gue Yang neneknya lagi Mungkin aja Turun-temurun Karena kan kita Indonesia kan Eurasia kan Kayak gitu Kita gak tau Apa namanya Ada mix Kita kan ada campuran mixnya Ada Eropanya ada Cinanya ada Kita kan Nah kayak mbak Mbak Kita badannya tinggi-tinggi Mas Adit gak ada bully-bullyannya Ada dia Ada dia Apa? Tegal Puerto Rico Tegal Dekat-tekat Tegal Mbak Tapi senang sih Dapet Sok gadis Gak ada rasa pusing sama sekali kan Enggak-enggak Gue cuman tadi deg-degan aja Udah lama Soalnya gue tidak menemani lo Berkomunikasi kayak Aduh gue gimana ya gitu Gue mau ngelirinan Gak-gak Gue pusing Mual gak ada Cuman deg-degan aja tadi Karena gue masih ngeliat sosok Gadis yang pertama kali kita ketemu Kalau ketemu yang kayak gini Mah Insyaallah gue Kalau Wisnu Rasanya apa? Lebih jelas aja Pada saat yang counter itu Yang digarasi Oh iya berarti Gadis Ini Nuno gambarin Sesukai dengan Dia nampak waktu itu ya Mbak gak tau Sampai berapa lama Gadis akan ada disini Tapi Ini adalah sebuah progres Yang bagus Karena apa? Dia sudah ingat lagi Sama dirinya Mudah-mudahan sih Bisa membantu Dia untuk Akhirnya menemukan terang Tapi Tapi itu Tergantung dengan Prosesnya si gadis juga Karena Kita kan gak mungkin Bisa maksain Kita cuman bisa doain aja Kasih doa baik Kasih doa baik Semoga bisa Karena apa? Dia kan mengakhiri hidupnya sendiri Iya itu yang salah ya Dan dia juga mengakui Salahnya dia Waktu pas di lokasi syutingnya Waktu pas itu juga bahwa Saya gak bisa Gak bisa Gak bisa karena Saya salah Dan ikhlas lagi Ikhlas Itu yang Susah sih Iya kan? Emang harus latihan sih Itu susah Ini aku sekarang Kayak tadi Fadi nanya Kangen gak sama adek Kangen banget Rasanya aku Tapi Sedih ya Tapi senyum Ade tersenyum Sar kalau misalkan Si adek kan Udah pulang nih ya Udah berproses Yang lebih jauh lagi ya Dibanding si Dia disini gitu Maksudnya mereka gak bisa Kan mereka punya dimensi Bukan dimensi kita kan Mereka gak bisa bertemu Mereka dimensinya beda lagi Kayaknya Kayaknya Lain deh Karena adek sudah Di tempat yang Baik gitu Lebih baik Karena kan si gadis ini masih dalam proses Tinggal nyusul aja nanti Kapan kita gak tahu Cuma kita gak bisa Kita gak tahu juga Bantu seperti Cuma kita cuma bisa bantu doa aja Kalau adek kan Alhamdulillah prosesnya dilancarin Waktu itu kan Sampai yang di atas gitu Dan adek kan masih kecil Nah bedanya kan itu Lebih apa ya Energinya beda Jiwanya beda Udah gak apa Kalau orang yang udah dewasa Kan lebih rumit Apa yang dilakukan dia Prosesnya Belum kompleks kan Soalnya si adek kan Gak usah Gak usah mereka yang udah meninggal Kita aja yang masih hidup Kalau kita belum bisa Move on Dengan apa yang pernah kita laluin Luka batin-luka batin Kita kan kita gak bisa maju Sama dengan kayak gitu sih Kayak misalnya Pak Demian Ada sesuatu yang mungkin Belum selesai juga Fadi misalnya Kayak Ngerti gak sih Kita bisa bener-bener Move on entirely Itu kan Kalau pada saat itu Udah pelan-pelan Udah sama Wisnu juga Mbak juga Aji Ini adalah Sosok gadis Sosok gadis Tante Kun Yang pertama kita temui di lokasi Yang kalian sudah kenal Semua ini adalah gadis Yang sesungguhnya gila Begini Lefet Begini Lefet Dia kalau sosoknya begini sih Gapapa Nemenin gue main PS Bolong Gajin-gajin 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 Gue main PS Tunggu-tunggu Tunggu abis Yaudah Thank you Eh tunggu deh Coba Wisnu sekarang gantian Ada yang mau Gadis sampaikan Coba dari Mulai dari Yang mau gak disampaikan Iya Gadis mau channeling Lot Wisnu coba Serius Gantian dong Dia mau Enggak Dia bilang Enggak Dia coba Sambil latihan Tadi udah Takut gue Gitu Gitu Kering-kering Channeling-nya lewat Fahdi Bisa gak? Gak bisa dong Enggak Dia gak peka Gue gak peka Gak bisa Gue cewe bilang Alevi sama gue aja Belum tentu gue balas Karena gue gak peka Wisnu aja Wisnu aja Ayo Ayo Bisa Yes Ini gini Gitu Tersirin itu Enggak Enggak Gapapa Gini Gak 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 Gitu Gitu pegang Gitu pegang Coba Apa yang across Wisnu main Menjeh Untuk Gali informasi Gitu Baik gambar nih Belut-belut Oke Bukan gue Yuk Fokus Jangan takut Jangan takut Jangan takut Diami tolak Lo mesin aja Gue gak apa-apa Lo mesin aja Gue ke belakang lo deh Aman gue Gue jagain yuk Gue mau ngapain Ngejeblak 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 juga Ngerasa ya Oh ya Beberapa kali Dia Yang udah disini Ngerasain kayak Udah kayak Mungkin karena udah Channeling terus sama mbak Terus akhirnya Dia udah Udah Mulai bisa kayak Apa ya Kayak udah ketemu psikiater Gitu rasanya Dia akhirnya bisa Lebih all out Gitu rasanya Terus akhirnya Terus akhirnya setelah dia ngeliat Gambar Gambar Kita Jadi kayak lebih Malah kayak Rasanya Dia bisa berproses lebih Dari sekarang Rasanya Yang sekarang Kayak Kayak udah mulai bisa Oke nih Aku bisa lepas nih Ada rasa itu Oke Jadi prosesnya bagus ya Kayak Kayak mau Apa Apa ya Energi ini lagi ngumpul Terus Udah Kayak Apa sih Benang kusutnya tuh udah mulai Apa Terkurai Terus Apa sih namanya Istilahnya Bukan menguap Apa Dissolve Dissolve Udah mulai Dissolve Oke Berarti bagus banget sih Karena emang amba juga gak Dissolve yang kayaknya Dia udah Udah ikhlas Tadi yang lu bilang ya Dan udah bisa Cokok penjauin deh Tetep loh Naksir deh Tentang malem tidur deh Temenin Eh nanti malem gue bergadar Mau main fast Temenin Fadi Temenin Fadi Lampunya gua terangin Rasanya itu Lebih ringan kali ya Lebih enteng kali ya Rasanya Wisnu Oke Keren banget nih adik gue Gila Wisnu Kok rasan cewek cakap begini di garasi Kan kemarin belum kayak gini Oh kemarin belum kayak gini Belum Kayak begini Cuman lebih Rapi Lebih rapi gak kusut rambut Oh lebih halus kayak gini Lebih halus kayak gini Lain gak kayak gini Fat Belum Ya mohon maaf ya Kalau begini mah ya disini aja Ya udah kira-kira bisa Tadi dulu hampir kayak Kayak pede mau bilang Enggak kok dia udah berproses kok Kerasanya tadi hampir Apa gua bilang gitu Tapi Ya semoga sih emang bener ya Semoga Karena Rasa sayang dia sama adiknya ini loh Ya adiknya sama si adik ini Sama si adik Jadi Kan kenceng banget tuh ikatannya tuh Iya Jadi bisa ngikut gitu loh Fat Mungkin 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 Ya kan doa anak soalnya tuh Dijabo loh memainkan aku disini sore itu waktu mungkin mulai bercerita itu sangat banyak mengubah dia katanya. Nah itu banyak-banyak ngubah dia pada saat connect sama Mbak tuh. yang lihat dia, kata dia ya, menurut dia aku cuman lihat nih sekarang tadinya dia berjalan, ini gelap nih semua nih Fat. Semua gelap, semua gelap. Ada sosok adek pun tapi di kegelapan. Nah setelah ketemu kita, terus ada ngobrol lagi, ada kayak, ini adiri dari aku ya, jadi ini kan gelap kayak peach black gitu. terus kayak cahaya kayak dibolong-bolongin gitu loh. Aku ngeliatah ya, ini sekarang cahayanya tuh kayak pelan-pelan gitu. Tapi bukan cahaya yang silau banget enggak, tapi kayak ada apa sih, terang gitu. Kayak lu di tengah hutan tapi mulai pagi-pagi tuh, kan punya pohon tuh. Oh nyempil-nyempil gitu cahayanya. Iya, ray of light-nya gitu. Iya, iya, iya. Tapi enggak sekenceng itu. Enggak sekenceng itu. Gitu, gitu. Nah ini, apa, sekarang melihat ini, apa dia, apa ya, banyak rasa, apa ya, yang tadinya aku rasain di dia, rasa salah, rasa apa, marahnya gitu. Itu kayak... Udah ditanggalin semua tuh kayaknya udah bisa dilupa semua. Udah mulai gitu turun ya, aku ngerasanya gitu. Dia kaget, kaget karena, oh iya kan gue kayak gini. Ada rasa itu. Ada rasa itu. Aku bisa bikin sambil lupa ya mbak? Sambil lupa. Iya. Karena... Puluhan itu ratusan tahun. Iya. Dan pada saat itu Fadi, lupa karena pada saat mereka tenggelam dalam emosinya itu, mereka akan, biasanya akan lupa dengan sejatinya mereka. Karena apa? Pada saat tenggelam dalam emosi yang tidak baik, akhirnya akan mengundang energi yang tidak baik yang menyebabkan dia ber... Transformasinya juga jadi akhirnya nggak baik. Jadi serem gitu loh. Iya, iya. Sama seperti Suti. Suti kan itu juga serem banget. Maaf nih Suti. Tapi kayak... Dan itu pelan-pelan tuh Nuh ya. Mungkin nggak seperti gadis kalau kita kan benar-benar kayak kita fokusin gitu. Kalau Suti benar-benar dia sendiri berproses berapa tahun. Nah itu pelan-pelan sosoknya kayak, oh... Mulai energinya lebih enak. Iya. Makin manis. Terus nggak mau ngerikan. Kalau gadis yang di-guide kan langsung. Iya. Langsung di-guide. Tapi ini juga kalau kita nggak diizinkan sih. Nggak mungkin bisa ya Nuh ya. Cuman ya maksudnya memang... Tapi kan prosesnya kalau misalnya ada yang nanya, Kenapa Suti nggak di-treatment sama kayak gadis? Karena kan nggak semua orang bisa di-treatment seperti itu. Dan kita bukannya milih. Ini kan karena kita diizinkan juga sama gadis. Iya. Kalau nggak ya nggak bisa. Maksudnya mungkin dia pengen berprosesnya dengan dia belajar sendiri. Iya. Kalau menurut aku pun ini juga sebenarnya prosesnya juga dia mungkin sendiri ya. Kebetulan aja. Pas sama kita pas di ujungnya aja gitu. Iya. Kalau misalnya dia belum bisa menerima. Kayaknya nggak bisa juga. Nggak akan mungkin dapet ini. Misalnya tenggelam dalam emosi yang nggak baik itu kan. Iya. Susah sama aja deh. Lu kayak lagi benci sama mantan lu ya kan. Terus lu nggak bisa move on ya. Kayak gitu tuh rasanya. Disitu terus ya ratunya. Disitu aja tuh. Lah udah. Kenapa ya? Kok ngomongnya nadanya agak lain? Nadanya agak naik dikit. Naik setengah. Nggak tadi kata audionya kurang apa ya? Oh iya iya. Sabar. 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 Udah. Udah udah. It's okay. It's okay. Masa lalu, bagian dari masa lalu itu adalah hal yang membuat kita semakin kuat dan semakin menjadi manusia yang lebih baik. Ya kan? Betul. Setuju. Jadi nggak apa-apa. Harus melewati proses sakit-sakit itu yang dirasakan sakit perih-perihnya itu. Udah lewat. Udah lewat. Tapi walaupun kadang-kadang suka diingat kita perih tapi itu nggak apa-apa. Perihnya itu akan membuat kode lebih kuat. Mantap ya. Yung. Yung. Oke Gadis terima kasih ya. Gadis masih terus ada di sini teman-teman. Sekali lagi. Ip jangan kaget kalau misalnya. Suatu hobi masak. Saat ngelihat gadis. Gadis kalau bisa. Ternyata juga kaget. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Gue tanya dulu. Sara Wijayanto masakannya enak nggak? Enak. Oh enak yaudah. Kalau misalnya makanannya makin enak dan macek makanan macem-macem nih. Nah berarti Sara masaknya sama siapa tau kan? Iya dibantu. Sayangnya nggak bisa disuruh potong-potong bawang ya. Yaudah oke. Kita tutup aja ya Fath ya. Ya. Thank you so much Sara Dix. Dan aku minta doanya nih guys. Semoga setelah ini kita bisa syuting lagi penelusuran di luar. Amin, amin. Tapi kita menunggu ya kita harus menurunkan jumlah orang ya. Soalnya ya bagaimana ya karena kita tetap mengandalkan keselamatan dan kesehatan semuanya ya. Fahdi, mau Fahdi sampaikan nggak ke Sara Dix? Apa ya? Pokoknya tetap sehat. Tetap mengikuti anjuran pemerintah. Walaupun lagi nganjang-nganjim begini. Dengan macem-macem kebijakan. Tapi yang harus kita ingat. Jangan lupa cuci tangan. Itu udah pasti. Udah pasti. Ya kan? Minum vitamin. Makan yang sehat. Jaga kondisi. Iya. Dan suruh temen-temennya nonton channel DMS. Gitu. Dan jangan lupa main-main juga ke Youtubenya Pak Dikadar. Oh iya. Jangan lupa nonton Youtube gue. Mulai aktif lagi. Iya udah mulai aktif lagi. Eh. Nanti gue bakal collab sama Sara. Nanti deh ya. Iya nanti. Nanti kita kasih lihat deh. Iya. Di Youtube gue. Bisnu juga ada Youtube. Follow juga. Dan Pak Demian juga ada. Mohon di follow juga. Eh ini juga belum nih collab sama gue. Iya. Nanti pengajian gue selap oke. Nanti ya. Siap. Yaudah. Terima kasih. Wisnu mau ada yang sama itu buat Sara Addix dan Wisnu Addix. Sara Addix. Sekarang pake hashtag jaga kesehatan aja. Gak usah hashtag yang lain. Oke. Jaga kesehatan. Cuci tangan. Hashtag jaga kesehatan. Cuci tangan. Cuci tangan tapi jangan cepet-cepet juga. Yang bener. Cuci tangannya. Anggap aja lagi shooting video clip. Te nenet. Te nenet. Te nenet. Kalo kan sambil nyanyi. Nyanyi lagu apa ya? Yang... Happy birthday. Happy birthday to you. Gak kali. Dua kali. Yang paling lagi? Ya. Seharuskan. Boleh. Nanyi tiga menit. Oh tiga menit. Gak, pokoknya sambil nyanyi. Karena emang harus bener-bener bersih ya guys. Dan kalian juga harus ingat hati-hati. Jangan lupa juga olahraga sih. Disempetin olahraga ya. Ya. Bener ya. Olahraganya gini. Lo tinggalkan cedera tuh. Lo gak kebanyakan main game. Cantangan. Oke. Oke Sarah Dix. Thank you so much. Semoga episode malam ini bisa mengobati rindu kalian kepada gadis. Dan senang banget akhirnya gadis memberikan izin kepada kita untuk digambarkan sosok aslinya. Dan kita juga mengingatkan dia ya sosoknya seperti ini. Cantik. Oke terima kasih kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami disini enaknya ini untuk disini. Tidak. Oke. Dari Misteri Sarah. Ayah. Kru. Tidak. Tidak. Tidak.